Puluhan sekolah jenjang SMP dan SMA sederajat sekebuatan Hulu Sungai Tengah ikuti festival bahasa dan budaya banjar di Kecamatan Batang Alay Timur. Agenda ini memperlombakan lima jenis lomba yang mengusung tema kearifan lokal. Bertempat di SMP negeri 31 atap Hulu Sungai Tengah, ratusan siswa dari puluhan sekolah jenjang SMP dan SMA sederajat antusias ikuti event seni dan kebudayaan Gemam Ratus. Event ini mengadakan lima jenis lomba bertemakan kearifan lokal, yaitu lomba stand-up komedi, bahasa banjar, membaca puisi, menyanyi lagu daerah, membuat miniatur balai atau rumah adat, dan tari kreasi. Kepala SMP negeri 31 atap Hulu Sungai Tengah, Majidi Rahmi mengatakan, agenda ini bertujuan untuk melestarikan bahasa dan budaya banjar pada generasi muda khususnya pelajar. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Nor Hasnan mengharapkan, agenda ini juga menjadi wadah para pelajar dalam mengasah dan mewadahi minat dan bakatnya. Kemudian kami ini menjadi pelopor, menjadi pemula, supaya sekuahan lain itu kawak juga, atau instansi lain yang berkaitan dengan pendidikan, itu kawak juga untuk menggauhi ini, entah di momen apa, supaya ini jadi momen lanjutan tahunan, supaya biasa banjar kita tetap terstarik, bahkan anak itu tetap tak asah. Penyelenggaraan ini sekaligus sebagai upaya menunjukkan eksistensi para pendidik di wilayah Pegunungan Meratus, Kecamatan Batang Alay Timur. Di samping itu, perlombaan ini diadakan selama tiga hari, dan berakhir pada 26 Oktober 2023, beberapa hari yang lalu. Ahmad Rizky, kontributor TVRI Kalimantan Selatan